Kitab Samuel yang kedua, pasal 3 Perang antara Israel dan Yehuda Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlangsung lama. Pihak Daud makin lama makin kuat, sedangkan pihak Saul makin melemah. Keenam anak Daud lahir di Hebron Beberapa anak Daud lahir di Hebron. Anak yang pertama Amnon dari Ahinoam, perempuan dari Yisrael. Anak kedua Yalah Kileab dari Abigail, janda dari Nabal asal Karmel. Anak yang ketiga Absalom dari ibunya Ma'akha, anak Talmaih, Raja Gesur. Anak yang keempat Adonia dari ibunya Hagit. Yang kelima Sefaca, anak dari ibunya Abital. Anak yang keenam, Yitream, dari ibunya Eglah, istri Daud. Semua anak itu lahir di Hebron. Abner memutuskan untuk bergabung dengan Daud. Kedudukan Abner semakin kuat dalam keluarga besar Saul selama peperangan berlangsung antara keluarga Saul dan keluarga Daud. Saul mempunyai seorang istri bernama Rizpa, anak ayah. Bangkitlah Amarah Abner karena perkataan itu. Ia berkata, Apakah aku ini kepala anjing dari Yehuda? Aku selama ini selalu setia kepada keluarga Saul ayahmu beserta sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyerahkan kamu ke tangan Daud dan sekarang engkau menuduh aku melakukan yang jahat. Allah kiranya menghukum Abner secara keras jika aku tidak melaksanakan bagi Daud yang telah dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepadanya. Yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan takhta kerajaan Daud atas Israel dan Yehuda. Dari Dan sampai Bersheba. Dan Ish-Boset tidak dapat lagi berkata apa-apa kepada Abner karena dia amat takut kepadanya. Abner mengirim utusannya kepada Daud dengan pesan, Siapakah yang memerintah negeri ini? Buatlah perjanjian dengan aku. Maka aku akan membantu menjadi penguasa atas seluruh orang Israel. Jawab Daud, Baiklah, aku akan membuat perjanjian dengan engkau. Tetapi aku meminta hanya satu hal dari engkau. Yaitu, jangan datang kepadaku tanpa membawa Michal, anak perempuan Saul. Daud mengirim utusan menemui Ish-Boset, anak Saul, dengan pesan, Berikanlah kepadaku Michal, istriku. Dia telah dijanjikan kepadaku. Aku telah membunuh seratus orang Filistin demi dia. Ish-Boset kemudian memerintahkan mereka untuk mengambil Michal dari suaminya, Paltiel, anak Lais. Paltiel, suami Michal, mengikuti mereka sambil menangis sepanjang jalan sampai ke Bahurim. Akhirnya, Abner berkata kepadanya, Pulanglah. Abner mengirim pesan kepada para pemimpin Israel. Katanya, Kamu menginginkan Daud menjadi rajamu. Sekarang, lakukanlah itu. Tuhan telah menjanjikan tentang Daud ketika ia berkata, Melalui hambaku Daud, Aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan semua musuh mereka yang lain. Apner mengatakan hal itu kepada Daud di Hebron dan juga kepada suku Benyamin. Hal yang disampaikan Apner kepada suku Benyamin dan kepada semua orang Israel kedengarannya baik. Kemudian, Apner datang kepada Daud di Hebron. Apner membawa dua puluh orang bersamanya. Daud mengadakan jamuan makan bagi Apner dan rombongannya. Apner berkata kepada Daud, Jadi, Daud membiarkan Apner pergi dengan damai. Kematian Apner Yoab dan para komandan Daud kembali dari peperangan. Mereka membawa banyak barang rampasan dari musuh. Daud telah membiarkan Apner pergi dengan damai. Yoab beserta pasukannya tiba di Hebron. Tentara itu berkata kepada Yoab, Apner, anak Ner, telah menghadap Raja Daud dan Daud telah membiarkannya pergi dengan damai. Yoab pergi menghadap Raja dan berkata, Apakah yang telah kau perbuat? Apner datang menghadapmu, tetapi engkau membiarkan dia pergi tanpa menyakitinya. Apakah engkau tidak menyadari bahwa Apner, anak Ner itu datang menipu engkau dengan mengamati segala gerak-gerikmu serta mengetahui segala rencanamu? Yoab meninggalkan Daud dan mengirim utusan kepada Apner di sumur sirah. Utusan itu membawa Apner kembali tanpa sepengetahuan Daud. Ketika Apner sampai di Hebron, Yoab menemuinya ke pintu gerbang, menariknya ke samping untuk berbicara secara pribadi dengan dia, lalu menikam perutnya sebagai pembalasan atas kematian Asael, adiknya. Maka matilah Apner. Kemudian Daud mendengar kejadian itu, lalu mengatakan, Kerajaanku dan aku tidak bersalah atas kematian Apner, anak Ner itu. Tuhan mengetahuinya. Yoab dan seluruh keluarganya bertanggung jawab atas kejadian itu, dan mereka akan terkutuk. Banyak kesusahan akan terjadi atas keluarga Yoab. Orangnya menderita penyakit kusta, lumpuh, terbunuh dalam peperangan dan kelaparan. Yoab dan saudaranya Abisai telah membunuh Apner karena Apner telah membunuh Asael, saudara mereka, dalam pertempuran di Gibeon. Daud berkata kepada Yoab dan seluruh rakyat yang bersama dia, Rebeklah pakaianmu dan pakai pakaian berkabung. Tangisilah Apner. Raja Daud berjalan mengikuti mayatnya sepanjang jalan sampai ke kuburan. Mereka menguburkan Apner di Hebron. Raja berteriak dan menangis di atas kuburan Apner. Dan demikian juga umat itu. Raja Daud menyanyikan ratapan ini pada acara penguburan Apner. Apakah Apner harus mati seperti seorang yang tidak patuh pada hukum? Ya Apner, tanganmu tidak diikat, kakimu tidak dirantai. Tidak, Apner, orang jahat membunuhmu. Kemudian semua orang menangis lagi karena Apner. Sepanjang hari, rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan sesuatu. Namun Daud bersumpah dan berkata, Semua orang melihat hal itu dan menyetujui tindakan Raja Daud. Seluruh orang Yehuda dan Israel mengerti bahwa Raja Daud tidak membunuh Apner, anak Nair itu. Raja Daud berkata kepada para komandannya, Kamu tahu bahwa seorang pemimpin penting di Israel telah meninggal. Dan pada hari itulah aku diurapi menjadi Raja. Anak-anak Zeruiah menyebabkan banyak kesulitan bagiku. Kiranya Tuhan sajalah yang memberi hukuman yang setimpal atas perbuatannya.